Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pondok Pesantren Al-Mu'min Tembarak menggelar Almatera Fest 2022 secara nasional. Kegiatan Almatera Fest ini dalam rangka milat ke-41 Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang puncaknya digelar dengan kegiatan Tablil Akbar dengan pembicara dari Yogyakarta. Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Almatera telah berhasil mencetak santri-santi berkualitas melalui pembelajaran terpadu yaitu pendidikan formal dan Pondok Pesantren. Pada milat ke-41 tahun 2022 ini, Almatera menyelenggarakan kegiatan Almatera Fest 2022 dengan tema Spirit 41 Tahun Mengabdi Untuk Negeri. Kegiatan ini terdiri dari lima jenis lomba yaitu cipta dan baca puisi, cipta cerita, pidato bahasa Indonesia, tilawah, dan storytelling yang dilaksanakan secara daring. Direktur Pond Pesantren Al-Matera, Giyaji Samsuri Adnan, mengatakan Pond Pesantren Al-Matera memiliki peran penting dalam membekali siswa agar selalu semangat dalam mengembangkan bakat dan juga minat. Sementara itu, Wakil Direktur Almatera, Ustadz Ma'amun Pitoyo, mengatakan semangat ini harus diupayakan dan difasilitasi dengan berbagai cara, diantaranya melalui pendidikan, pembelajaran, hingga pengalaman terjun langsung di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Kami dari Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak berharap melalui kegiatan Al-Matera Fest ini nanti bisa memunculkan generasi yang peduli terhadap berbagai macam kegiatan yang mengarah kepada pembentukan karakter yang baik dan benar di dalam tutur kata mereka, dalam berilaku mereka, serta mereka cerdas, pandai, kreatif, sehingga melalui kegiatan semacam ini insya Allah kita sediakan wahana sekaligus sarana untuk menumbuhkan apa yang tadi kami sebutkan. Dan kita berharap melalui kegiatan semacam ini pula nanti terjalin kebersamaan antar beberapa sekolah, madrasah, dan pondok-pondok pesantren. Sehingga tentu saja ke depan bangsa dan negara ini yang akan mereka emban itu bisa terangkat dalam kemajuan dan tercerahkan dalam berbagai bidangnya. Peserta Al-Matera Fest 2022 ini adalah siswa SDMI dan dibuka untuk seluruh wilayah Indonesia. Al-Matera Fest yang dilaksanakan pada 11 September 2022 hingga 23 Oktober 2022 menghasilkan para juara di mana penyerahan penghargaan dan hadiahnya dilaksanakan pada serangkaian Tabrik Akbar. Al-Matera Fest diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berkompetisi secara sehat dan menjunjung tinggi sportivitas. Selain itu kompetisi ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjalin dan mempererat ukua Islamia dengan Ponpes Al-Matera. Ketua Panitia Ustadz Abdul Rolf mengharapkan generasi muda dan para santri khususnya diharapkan dapat menambah wawasan dan mengasah kemampuan khususnya di bidang literasi. Jadi tujuan diadakan acara ini ya ini adalah yang pertama dalam rangka milat Pondok Pesantin Al-Mu'min yang ke-41. dengan milat tersebut maka kami dari Panitia khususnya dari Pondok Pesantin Al-Mu'min mengadakan lomba tingkat SD atau MI nasional dan Alhamdulillah diikuti oleh sekitar 70 peserta. Antusiasme dari para peserta yang berasal dari berbagai daerah menambah semangat Al-Matera dalam melaksanakan Al-Matera Fest 2022. Harapannya kegiatan ini dapat berlanjut rutin dan ke depannya dapat lebih baik lagi. Sebagai bukti para santri memiliki jiwa literasi yang baik maka pada puncak Al-Matera Fest 2022 diluncurkan buku antologi secerah rasa ini karya santri kelas literasi yang diterbitkan oleh penerbit buku Nyala Nesia. Tabrik akbar yang dihadiri dengan pembicara Ustadz Irfan Nuruddin selaku ketua lembaga pengembangan pesantren pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung melancar dan mendapat sambutan meriah dari para santri. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.